Tanda orang menyukai ataupun mencintai kamu. Jadi kamu kenal ataupun tidak yang pasti orang itu dia menyukai, dia cinta sama kamu. Saya kira kamu perlu tahu alasannya adalah siapa tahu orang tersebut dipekal kamu gitu loh. Tipikal kamu banget siapa tahu. Atau siapa tahu orang tersebut kamu naksir juga gitu loh. Suka juga sama dia. Jadi kalau kamu tahu ini akan sangat membantu. Sehingga kedekatan itu memiliki kemistri yang sangat baik. Oke. So lima tanda orang menyukai ataupun mencintai kamu. Yang pertama, orang tersebut menaruh perhatian yang begitu besar terhadap dirimu. Jadi dia perhatikan semua yang berkaitan atau seputar kehidupanmu. Dia perhatikan kamu ada masalah apa. Dia bisa bantu apa menyelesaikan masalahmu. Terus kemudian juga dia menaruh perhatian kepada kesehatanmu, kepada jam istirahatmu. Dia menaruh perhatian di situ. Bahkan juga kepada keluargamu apalagi orangtuamu. Dia menaruh perhatian. Dan perhatian dia bukan sekedar omongan doang. Tapi tindakan-tindakan nyata itu real. Kalau memang kamu perlu dibantu, dia bantu. Dia kunjungi orangtuamu bersilaturahmi. Begitu juga sama kamu. Dia menaruh perhatian yang real. Bukan cuma keluargamu. Bukan cuma orangtuamu. Kamu pun demikian. Diperhatikan sama dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia senang banget. Senang banget. Membantu ataupun menolong kamu. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Tiba-tiba dia membantu kamu. Tiba-tiba dia menolong kamu. Kamu gak minta loh. Kamu gak minta. Tapi dia inisiatif. Dia itu tahu. Kamu itu lagi butuh dibantu. Gitu loh. Lagi butuh ditolong. Nah dia. Cepat membantu. Cepat menolong. Entah apakah. Membantu secara. Keuangan mungkin. Dia bantu. Kamu butuh modal mungkin. Kamu ada masalah mungkin. Dia bantu. Ya. Dan waktu dia membantu kamu. Menolong kamu. Tidak terpaksa. Ya. Dia lakukan dengan. Bahagia. Dengan senang. Karena memang. Dia cinta sama kamu. Oke. Jadi itu yang kedua. Senang membantu. Senang banget. Menolong. Kamu. Nah. Kemudian yang ketiga adalah. Tanda orang. Menyukai. Mencintai kamu. Maka gak bisa dipungkiri. Orang tersebut. Happy banget. Senang suka banget. Menatap dirimu. Baik menatapmu. Secara diam-diam. Ataupun menatapmu. Secara terang-terangan. Beda loh. Tatapan orang yang biasa saja. Temanmu. Saudaramu. Keluargamu. Beda sekali. Dengan tatapan orang yang cinta sama kamu. Saya percaya begini. Mata itu bisa berbicara. Mata itu bisa menyampaikan. Apa yang dirasakan gitu loh. Jadi lihatlah cara dia menatapmu. Belum lagi dia tersenyum. Belum lagi. Wajahnya berseri-seri. Karena. Melihat kamu. Dan itu dia lakukan bukan cuma. Satu kali itu. Tiap-tiap kali ketemu kamu. Dia menatap kamu. Atau kalian berpapasan di jalan. Dia menatap kamu. Dan tatapannya itu cukup lama. Penuh-penuh dengan makna yang dalam. Dan wajahnya berseri-seri. Sebagai tanda memang dia. Ada rasa suka tuh sama kamu. Itu yang ketiga. Nah yang keempat adalah. Dia rajin. Memantau. Sosial media kamu. Facebookmu. Instagrammu. Twittermu. TikTokmu. Dia follow semua. Dia pantau semua. Bahkan dia like. Apa saja yang kamu share. Apa saja yang kamu post. Dia like semua. Bahkan dia scroll. Bulan lalu. Tahun lalu. Dia scroll. Dia like semuanya. Nah kenapa sampai. Sebegitunya dia. Ya karena kuat. Rasa suka. Kuat rasa cintanya. Terhadap. Dirimu. Itu yang keempat. Dan yang terakhir. Tanda orang. Menyukai. Mencintai kamu. Yang terakhir adalah. Orang tersebut. Terlihat dari bahasa tubuhnya. Antusias. Semangat. Tiap-tiap kali. Ketemu sama kamu. Tiap-tiap kali. Komunikasi lewat. Telepon. Ataupun chat. Selalu. Semangat. Selalu. Antusias. Gak bisa dipungkiri. Itu akan terlihat. Dari bahasa tubuhnya. Jadi coba lihat. Seberapa dia. Antusias. Seberapa dia. Semangat banget. Tiap kali ngobrol. Tiap kali ketemu kamu. Sebagai tanda. Dia. Punya. Punya hati. Punya. Rasa cinta. Dan. Begitu. Menyukaimu. Oke. Saya berharap ini membantumu untuk bisa menilai. Siapa tahu. Terbuka jalannya. Kalian menjadi sepasang kekasih. Oke. Tetap semangat. God bless you. Dan selamat. selamat menikmati